Jadi jihad itu adalah kalau dalam Islam, kapan jihad disyariakan? Jihad ini adalah untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga iman. Menjaga sesuatu. Atau menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Jihad itu akan diperkenankan hanya untuk memerangi segala sesuatu yang menghalangi orang dekat kepada Allah beriman dan menghalangi orang dekat kepada manusia berbuat adil. Dan begitu. Maka kebaliman. Makanya tidak ada perang kepada orang yang tidak boleh kita memerangi orang yang tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan. Tidak boleh. Tidak jahat dengan manusia. Kemudian tidak menghalangi keimanan. Tidak menghalangi keimanan. Tidak boleh. Sampai dalam Islam. Negeri seorang kafir, raja kafir. Kalau dia tidak dolem, tidak jahat, tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Sehingga ada hubungan. Hubungan baik antara kaum muslim dengan mereka. Dan Islam mengajarkan yang demikian itu. Jadi jihad itu adalah kalau dalam Islam kapan jihad disyariatkan? Jihad itu disyariatkan waktu Nabi di Mekah belum? Tapi setelah di Madinah, Nabi disyariatkan untuk berjihad. Ternyata fungsi jihad adalah untuk menjaga. Pertama menjaga bumi pertiwi. Tidak boleh ada diganggu oleh siapapun. Kemudian untuk menjaga keyakinan. Kemudian untuk menjaga penghuni penduduk negeri itu. Kalau penghuni siapapun yang tinggal di tempat tersebut. Karena tidak boleh ada kedoliman. Keimanan tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Jadi kalau orang yang beriman tidak boleh dilarang beriman kepada Allah SWT. Maka Nabi tidak melakukan peperangan kecuali jika ada orang menodai. Menodai bumi pertiwi. Menodai kemanusiaan. Menodai kemanusiaan. Dan menodai tentang orang urusan beragama. Seperti itu. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.